Bismillahirrahmanirrahim Bergaul, berinteraksi dengan Umarok Dan memang pada dasarnya hasilnya adalah bahwa hubungannya harus bersifat sinergis Antara ulama dan Umarok itu Normanya seperti itu Dan tidak ada pembicaraan tentang bolehnya ulama menjadi calon Umarok Misalnya itu tidak ada Karena itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu diadres secara normatif Karena sudah jelas bahwa setiap warga negara punya hak untuk itu Jadi pedagang boleh jadi calon Tentu ulama juga boleh jadi calon Nah khusus terkait ketua umum BPNU Normanya itu kalau jadi calon ya harus mundur Sebelum jadi calon harus mundur dulu Tidak boleh menjadi calon dalam status sebagai ketua umum BPNU Kalau itu bukan soal bahasul masail itu soal ADART Soal ADART ya Saya kira itu Jadi memang dalam ADART ada larangan menjadi calon Atau jabatan politik apapun dalam status sebagai mandataris Mutamar atau konferensi Jadi saya misalnya bukan cuma anda boleh jadi calon presiden Sebagai ketua umum BPNU begini Calon DPR tidak boleh gitu ya Mau jadi calon camat juga tidak boleh gitu Karena ketua umum BPNU Kalau jadi calon harus Sudah statusnya sudah bukan ketua umum lagi Gitu saja Soal apa tadi soal apakah kie-kie ini ada arahan kepada kie-kie-kie kok diarahkan Kie-kie itu kan bagian mengarahkan Jadi tidak ada Kita semua yakin dan realitasnya memang jelas bahwa kie-kie ini sudah mengerti betul Apa hak-haknya Kewajiban-kewajibannya Wonang-wonang dan resiko-resikonya sudah sangat paham Baik dalam parameter agama maupun dalam parameter organisasi Jadi saya yakin sekali seperti selama ini kita saksikan tidak pernah ada klaim atas organisasi Nah Bahwa sekarang selama ini Ya menjadi pengalaman NO dan ini kegelisahan yang lama sebetulnya ya Bahwa NO sering diseret-seret ke sana kemari Diklaim ke sana, diklaim ke sini Dan yang mengklaim itu tidak pernah kembali ke NO Kecuali kalau sedang punya masalah Ingin saya tegaskan terkait dengan ini bahwa tidak berarti NU sama sekali tidak berpolitik Karena peran politik bagi NU itu niscaya Mengingat bahwa basis NU demikian besar itu pasti punya signifikansi politik Tidak mungkin tidak Kalau ada satu kelompok Satu komunitas Dengan basis yang begitu luas seperti NU Menurut LSI itu sudah 56, sekian persen dari warga Republik ini Pasti punya signifikansi politik itu jelas Nah Pekurus besar Nahdut ulama dan organisasi Nahdut ulama bertanggung jawab Bertanggung jawab untuk menyumbangkan Hal-hal yang konstruktif bagi kemaslahatan umum seluruhnya Kalau dulu pada zaman Ordebaru dulu ada term politik praktis itu artinya politik kekuasaan Politik coblos-mencoblos itu kan Nah NU tidak akan melibatkan diri dalam soal itu Tetapi NU akan berkontribusi secara konstruktif bagi kemaslahatan umum Kemaslahatan bersama seluruh bangsa Tapi jelas bukan politik coblos-mencoblos Bukan politik apa namanya Kekuasaan ya Tapi politik bangsaan gitu kira-kira Kemarin ada juga yang nanya ketika saya kemarin Menyampaikan bahwa Nahdut ulama tidak akan jauh-jauh dari Insinyur Joko Widodo Kemarin sudah saya sampaikan ya kenyataannya sudah tidak mungkin jauh-jauh sekarang Nahdut ulama punya gerakan keluarga maslahat NU dan Insinyur Haji Joko Widodo adalah salah seorang dewan pengampunya Gimana bisa jauh-jauh karena beliau nanti yang akan memberikan evaluasi memberikan arahan dan seterusnya Kalau konsekuensi politiknya jelas bahwa ini nanti akan punya pengaruh juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan implementasinya Nah seperti sekarang misalnya semua kementerian terdorong untuk menggunakan peluang yang disiakan NU ini untuk membawakan Kebijakan agenda-agenda dari kementerian itu kepada basis Sehingga ini menjadi mendorong adanya policy tentang eksekusi agenda-agenda itu melalui NU Walaupun tidak seluruhnya itu konsekuensi politiknya Lalu apakah Saya terdekas saja sekalian ya supaya tidak Supaya tidak jadi desas disus Apakah ini ada hubungannya dengan coblos-pecoblos Ya kan Insinyur Joko Widodo itu bukan pihak Sudah tidak bisa nyalon lagi dan seterusnya gitu Jadi sudah tidak relevan segera ya untuk dipertanyakan soal itu Perlu diketahui bahwa Apa namanya Apa namanya Pengangkatan Insinyur Haji Joko Widodo itu sebagai Dewan Pengampu GKFN itu bukan sebagai Presiden Sebagai warga NU Dan SK-nya itu berlaku sampai Lebih dari 2024 Berapa tahun saya lupa tuh Tiga atau empat tahun saya lupa Jadi lebih Jadi beliau bukan Presiden pun masih jadi Dewan Pengampu nanti itu Jadi bukan Makanya saya sebut Insinyur Haji Joko Widodo Bukan karena ini beliau sebagai pribadi Yang jelas pada dasarnya Bahwa NU sebagai lembaga tidak akan terlibat dalam Dalam politik ke Kompetisi Tidak hanya di pihak dalam Kompetisi Dan peran politik NU adalah peran Terkait tanggung jawab Kebangsaan Kemaslahatan bersama Dan kemanusiaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih